Halo selamat pagi semuanya, semangat pagi semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat Nah ini dia menu kami pagi ini Selesai sarapan saya langsung mengeluarkan sabun yang kemarin saya bikin dari cetakan Hmm hasilnya bagus banget Warna leraknya dapet banget Soalnya kemarin ini pas banget bikin sabun lerak dan dapet lerak yang bagus Jadi warnanya juga keluar Dan sementara itu Kenso dan Sakura siap-siap untuk belajar Balapan lari dulu bikin mood anak naik Bye I love you Habis antar Kenso dan Sakura ke tempat belajar saya mulai menyiapkan untuk makan siang nanti Kita keluarkan ayam dulu dan bikin nasi Kebiasaan nih kalau bikin nasi saya suka kasih olive oil sedikit Katanya sih bikin nasi jadi lebih sehat Setelah itu kita bikin jeruk baby java dulu Hmm cuaca yang panas kayak gini memang paling mantap itu minum air jeruk Bikin tubuh kita jadi terhidrasi Nih bikin buat papa dan buat kakak Sarah Ceruk 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 Thank you You're welcome Nah banget mas ceruknya mansu banget Enak kan Lagi packing Ada porteran lagi Iya Wow Wow ini laku Iya ini desainannya Sarah loh Sarah desain sendiri keren selain desainannya ada apa lagi Om bisanya akhirnya di cuma ada tinggal seleraku Oh yang itu udah habis satu lagi udah ih luar biasa Oke selamat packing gimana tadi belajarnya pintar ada dua yang baby enggak bisa bilang disananya ini juga malas eh malas kenapa yuk hehehe hehehe besok-besok lebih rajin ya semua teman-teman ini gurmi ini kalau bisa nanti jangan pakai alim kenapa gimana ini Oh ini jadi jamur dia sebenarnya udah sembuh kayaknya badannya Oh karena kalung jadi berjamur ya enggak gara-gara kalung gimbal terus gimbal itu jadi ini jadi lembab terus jadi jamur gitu oke 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 kalau bisa jangan siap-siap siap 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 ke badannya juga belum dikasih itu ya Pak visio ya ya tunggu lagi yuhu datang paket yang sudah dinanti-nanti dari Little Abigail Mainan meskipun nama tokonya Little Abigail Mainan tapi jualannya macem-macem mulai dari baju perhiasan sampai dengan buku-buku berkualitas seperti ini Wah lagi buka paket mendadak Kenzo ada pesanan baru nih dan pakai gosen karena pakai gosen jadi langsung di packing langsung dikirim langsung request pick up langsung datang deh semoga customer suka dengan pelayanan yang cepat ini good job Kenzo Oke untuk menu siang ini kita buka resep dulu cucu Sementara mama masak untuk makan siang Kenzo bikin puding ee ee kok pancinya Kenzo kotor ya hahaha jadi sebelum Kenzo bikin puding kakak Sarah udah duluan bikin puding juga kok sendiri-sendiri bikin pudingnya Sarah Kenzo Sakura tuh suka saling jual-jualan saling bikin puding saling beli hahaha seperti yang pernah saya ceritain di video-video sebelumnya anak-anak makan enak-anak makan enak-anak wow padan itu sebenarnya harusnya belum meresap wakak keasuman ya tadi cukanya kebanyakan kebanyakan 2 gram ketumpah tapi lumayan lama enak 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 terima kasih kaya senengnya terima kasih banyak little abigil mainan dengan harga yang sangat terjangkau bisa mendapatkan buku yang super keren ini super banyak ilmunya nah pokoknya suka banget dan ini cocok banget untuk aktivitas anak-anak sepanjang bulan ini wow yuk temen-temen yang pengen beli mainan pengen beli perhiasan pengen beli buku berkualitas bisa langsung ke little abigil mainan yuk iya kita punya buku baru nih kalian mau baca yang mana? main nih ya main ini aja nih main nih main ini ya? iya oke you can live on just one foot ayo ada bisa tebak gak apakah kita bisa hidup dengan satu makanan? nah terlihat tadi buku ini kita jelasin kita bisa lho hidup dengan satu makanan yaitu saat kita masih bayi ayo sama-sama Kenzo ada bisa tebak gak waktu kita bayi kita bukannya apa? apa ya? ah, waktu bayi kan kita cuma minum susu mama betul, jadi manusia itu bisa hidup dengan satu makanan itu saat bayi minum susu mama atau asih tapi kalau kita udah besar gak cukup bang kita cuma minum asih doang karena kita butuh lemak, karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin ih, buku yang seliat tuh kok ada fakta apa lagi nih Kak? hmm, kita cari ya iya iya Sakura juga penasaran hmm one plant tahukah kalian di setengah bumi ini ditumbuhi oleh satu jenis tanaman? kalian tau gak jenis tanaman apa itu? ciri-cirinya tanaman ini hampir dimakan sama seluruh orang di dunia ini Sakura sih suka makan nasi iya, kalian juga suka makan nasi betul sekali tanaman itu adalah padi padi setelah dipanen kita sebutnya jadi beras nah begitu kita masak jadi nasi 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 wah kakak bukunya bagus banget bisa menambah pengatauan kita ya iya nih banyak hal yang Sakura tau temen-temen kan juga kalau mau pintar baca buku yang berkualitas seperti ini oke kita biarkan anak-anak belajar sendiri dan mama mau bikin jus belimbing nah disini saya mau kasih tips nih untuk menghasilkan jus belimbing yang creamy enak banget tambahkan sedikit ekstrak virgin olive oil selain membuat minuman jadi lebih sehat asli rasanya berubah jadi lebih creamy enak banget dan tentunya jangan pakai gula tapi harus pakai madu madu juga jangan asal pilih ya harus pakai madu yang asli karena kalau sampai dapat madu yang abal-abal ada gulanya malah bukan sehat malah jadi penyakit link pembelian madu asli ada di description box ya oke ada pesanan lagi nih jadi sekarang mau packing untuk pesanan dan talah sabun leraknya laku kita packing sabun lerak yang lama dulu karena yang baru dibikin tadi itu harus didiamkan dulu selama 30 hari baru bisa dipakai ini tolong cariin kardusnya video selanjutnya Kenzo dan Sakura main hujan-hujanan Oke jadi hari ini Ada dua pengiriman paket lagi Yaitu paketnya Kakak Sarah Dan paketnya Kenzo Nah sambil menunggu anak-anak hujan-hujanan Saya mau masak dulu nih Karena ini udah sore udah waktunya Untuk makan malam Eh anak-anak kok dibiarin hujan-hujanan Ya selama gak ada angin Gak ada petir Jadi anak-anak boleh main hujan-hujanan Ngomong-ngomong Main hujan-hujanan itu juga bagus loh Untuk menambah hormon endorfin anak-anak Oh iya dan hari ini Masak spaghetti tapi gak pake daging sapi Melainkan pake daging ayam Soalnya daging sapinya belum beli Dan Kakak Sarah Lagi males main hujan-hujanan nih Jadi dia main aja sama yellow di dalam rumah Sambil nonton TV Sambil nonton TV sama papa Oke itu dia video kami Sepanjang hari ini Dari pagi sampai menjelang malam Semoga video ini bermanfaat Bye bye Anak-anak makan Mama sekarang mau bikin tugas perang muka Oke Oke